Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya dulur semuanya saya ingin berbagi tip bagaimana caranya membuat joran atau walsan ini buat dulur citra krim yang hobi mancing ya tapi ini jorannya kita akan coba untuk membuat joran sendiri atau walsan biasa disebut kalau tempat saya namanya walsan karena kita membuat joran sendiri jadi kita harus memilih bambu yang pertama tua ya tua tidak keropos dan nebangnya pun harus memilih hari yang baik ya memilih hari yang baik dan ada hitungan jawanya nah setelah kita memilih bambu ini contohnya bambu ini yang akan kita gunakan untuk membuat joran atau walsan ya ini kebetulan hari ini saya akan mencoba membuat joran pada hari Kamis Pahing nanti akan kita coba hasilnya untuk pembuatan joran hari Kamis Pahing itu seperti apa jadi agar tidak penasaran jangan lupa untuk subscribe channel saya ya nanti akan kita uji coba pembuatan joran atau walsan di hari Kamis Pahing itu apakah hobi atau tidak setelah kita menentukan harinya hari pembuatan jorannya nah ini kita namanya kukur dulu ya ya ini berdasarkan kebiasaan kebiasaan orang tua saya jadi setelah kita tentukan bambunya kita ukur panjangnya jadi enggak asal sembarang membuat walsan atau membuat joran ini memang kenapa kecil ini saya sengaja buat kecil karena ini yang akan menjadi target buruan saya adalah kutuk-kutuk dan juga unjar jawa ya di sungai atau nangkali ya ini kita hitung namanya pakai tangan tentunya tangan kita jangan pinjam tangan orang lain nah ini kita hitung dengan penghitungan trek ogeleng jongglo iwak nanti pada saat tiba di hitungan iwak inilah nanti kita potong jadi kita tinggal akan ambil panjangnya dua kali atau tiga kali atau satu kali Nah kalau saya akan ambil dua kali jadi nanti kita hitung trek ogeleng jongglo iwak kemudian trek ogeleng jongglo iwak jadi sepanjang itu kemudian ini kita hitung dari sini nih ya ini trek ogeleng jongglo iwak ini kalau satu hitungan sekian ya nah tangan ini kan beda kemudian kita tambah satu lagi satu trek ogeleng jongglo iwak nah ini sampai disini tapi karena ini pas apa namanya ruas atau ros ya ini diharapannya kan nanti ini sebagai tempat untuk mengikat senarnya atau tali pancingnya senur ya ini kita jadi hitungnya nanti dari atas kalau tadi kan dari bawah sehingga ditemukan di titik ini nah nanti kita hitungnya dari sini ya pas nah kita hitung setelur semuanya teok ogeleng jongglo iwak atau teok ogeleng jongglo iwak nah ini ini kalau sudah punjul segini namanya sudah lebih dari sini berarti ini sudah teh makanya kita potong disini nah percaya atau tidak percaya ya mongglo semuanya bergantung pada diri kita sendiri dan juga tentunya segalanya kita diberikan hanya atas kekuatan Tuhan yang mahas puasa atau Allah subhanahu seperti ini kita serut atau kita rapikan ya kita rapikan eh kita rapikan nah ini sedikit pesan saja ya kenapa kita pakai hitungan trek ogeleng jongglo iwak konon katanya menurut sehingga saya kalau kita motongnya pas tiba dihitungan trek itu kalau mancing kita mancingnya hanya di odek-odek top hanya di odek-odek oleh ikan oke ketika kita strike kita angkat nah ikannya lepas ya kemudian ni ada di odek-odek teman juga k olmaz player udah Sareng up ni menyalakan英ang melepkat apa namanya mancing di salami atau tapi bisa walau membutuhkan selama ini minggu untuk melakukan alet dan orang-orang yang tidak pernah dipelakanibilang untuk menggantikan ORKdom bagi untuk menggantikan uncheck jongglo namanyawohl34 bukan jongglo ya ini terlalu seperti ini akan dipelakan untuk menggantungkan HOWī kalau judul itu kan jangan dicampai nyanyi sudah punya istri sudah punya istri sudah punya istri cari judul, jangan lihat jomblo ini dulu sudah nanti kita putas strap buat mancing di lurus semuanya ini hampir jadi di luruskan ujungnya di lurus semuanya dalam membuat corak ini kan yang ujungnya memang harus lebih kecil daripada yang bawah tujuannya kan selain untuk biar lebih lurus jika nanti ada maksud suatu ketika untuk nyendel kita akan menjaga untuk tetapi kita sudah di luar itu kan biar ada yang luar 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 kita memanfaatkan yang luar 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 itu yang luar itu harus punya Perhitungannya Hari ini hari Kamis Pai Kamis itu 8 Pai 19 Pai 17 Harapan kita berharap Ada 17 rekaat 17 Agustus Ini membawa keberkahan Untuk kita Mancing Dan untuk Teknik bagaimana kita Memasangnya disini Terus kita memasang ini Nanti ada kawatnya Diikuti video Yang kedua dari saya Terima kasih Semoga ada manfaatnya Selamat kesundara Di Senang mancing Hobi mancing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati